membersihkan gorong-gorong di Jalan Getot Subroto, Jakarta Selatan. Mulai dari depan gedung Wisma Mulia hingga ke jembatan Semanggi. Dengan tangan kosong, petugas masuk ke selokan dan mengangkat sampah kulit kabel hingga karet ban. Timbunan lumpur tebal menyulitkan petugas. Sejak Jumat lalu, petugas sudah kumpulkan limbah kulit kabel hingga lima truk sampah. Diduga kuat, sumbatan inilah yang memicu genangan air saat hujan turun. Pemprov DKI Jakarta pastikan memburu pihak yang bertanggung jawab. Rencananya, kasus ini akan segera dilaporkan ke polisi. PU sih dibilang sampai ada semen, campur pasir, terus ada bongkahan-bongkahan bekas proyek, batu-batu juga ada di dalam. Pipa-pipa juga ada. Itu saya sudah suruh PU aja kalau lihat yang gejalanya, nggak mungkin barang itu bisa ada di dalam, ya lapor polisi saya bilang. Temuan sumbatan sampah kulit kabel di Gorong-Gorong Ibu Kota bukan yang pertama. Tepat setahun lalu, sampah pembungkus kabel ditemukan pasukan oranya di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Awalnya sedikit, namun saat ditelusuri jumlahnya fantastis. Pembersihan memakan waktu hingga lebih dari sepuluh. Terima kasih telah menonton!